Pemirsa jelang konferensi tingkat tinggi G20 di Bali, selain pengamanan dan pengendalian COVID-19, pemerintah saat ini juga tengah memfokuskan pada pembenan infrastruktur di Pulau Dewata. Hal itu tertuang saat tiga kementerian menggelar acara bersih-bersih sampah di objek wisata hutan manggur di Pasar Bali baru-baru ini. Pemirsa jelang konferensi tingkat tinggi G20 di Pulau Bali, pemerintah pusat melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menggelotorkan dana sebesar 500 miliar rupiah. Dana itu akan difokuskan untuk membenai infrastruktur di Pulau Bali sebagai upaya mendukung suksesnya rangkaian pertemuan para delegasi internasional di Pulau Dewata tersebut. Mulai dari perbaikan jalan, pelintasan, hingga penataan objek wisata. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, John W. P. W. Tipo, seusai melakukan bersih-bersih sampah di objek wisata hutan manggur dan Pasar Bali baru-baru ini. Ini salah satu bagian dari sekian banyak yang tadi saya bacakan ya, kita anggaran kurang lebih sekitar 500 miliar untuk dukungan untuk G20 di tahun 2020. Sementara itu Wakil Menteri Nikonan Hidup dan Kehutanan, Alu Dohong dalam kesempatan yang sama menambahkan. Menyambut Pucat G20 di akhir tahun 2022 nanti, pihaknya mulai melakukan bersih-bersih di kawasan objek wisata hutan manggur Bali. Kegiatan ini dilakukan untuk membuktikan kepada negara berkembang dan negara maju lainnya bahwa Indonesia turut peduli terhadap isu lingkungan. Hari ini masih langkah awal, tadi saya katakan bahwa G20 ini banyak rangkaian meeting, ada senior official meeting, ada deputy minister meeting, ada ministerial meeting bahkan head of state di puncaknya nanti. Dan itu mungkin tidak semuanya di Bali yang apa tadi ya, senior official meeting bisa dilapuat baju, tapi Bali pasti banyak yang melakukan kegiatannya di sini. Karena itu sejak sekarang kita mulai bersih-bersih tuh sampah segala macamnya supaya tadi tamu-tamu dari negara lain jangan melihat oh Indonesia itu bersih, indah.